Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD bereaksi terkait pernyataan Denny Indrayana soal MK akan memutus permohonan pengujian sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Mahfud menilai informasi yang disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan. Info dari Denny ini jadi presiden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. Cuit Mahfud lewat akun Twitter pribadinya Moh Mahfud, Minggu, 28 Mei 2023, Mahfud mengatakan, Putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan, baca juga. SBE wanti-wanti bisa picu keyes politik, Denny Indrayana ungkap MK bakal putuskan coblos partai, menurutnya informasi dari Denny Indrayana bisa dikategorikan sebagai pembocoran rahasia negara, putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setetalah diputuskan dengan pengetokan palu fonis di sidang resmi dan terbuka, ucap Mahfud. Mahfud yang pernah menjabat sebagai ketua MK bahkan mengaku. Tidak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang fonis selama menjabat. Mahfud pun mendesak MK menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut, saya yang mantan ketua MK saja tak berani meminta isyarat, apalagi bertanya tentang fonis MK yang belum dibacakan sebagai fonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya, Pungkas Mahfud, sebelumnya, mantan Wamen Kumham yang saat ini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Itu tidak melenceng, tidak keluar dari prinsip pemilihan yang free and fair, jujur dan anil. Saya concern dari tadi bacaan informasi yang saya dapatkan, Presiden Jokowi meskipun secara panggung depan itu mengatakan tidak terlibat karena itu adalah urusan ketua-ketua partai. Tapi panggung belakangnya itu sangat serius untuk kemudian sejauh ini ya, tentu ada dinamikanya mendukung Ganjar Sandiaga Uno dan Prabowo Air Langga sambil mengambil langkah-langkah yang menolak atau bahkan menghilangkan kesempatan peluang Anies Baswedan dan AHY. Nah, ini menurut saya serius karena seharusnya setiap orang punya kesempatan untuk punya preferensi siapa capresnya termasuk Presiden. Tapi pada saat Presiden yang menjabat masuk ke wilayah mendukung menggunakan kewenangan dan pengaruhnya itu melanggar prinsip free and fair tadi karena Presiden tentu punya resources untuk dapat mempengaruhi hasil. Ini yang tidak boleh, karena kemudian menyebabkan arena pertandingan menjadi tidak netral.